Intro Yow 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 ay team yow 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 channel tersuper terkecek Yang terhitser dari Indonesia Masa Gue dikerjain sama dia Ini beneran men ini bukan rekayasa men Gue dikerjain sama dia Sorry sorry apa mama Sekarang gantian tak Loh liat ini bekas tuh liat masih continuity Oh my god oh my god Oh 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 liat tisu masih dimana-mana Gila Jangan lupa apa? Gila Kalian share Selaik Gratis Tepetan Dipentek Sembol merah Jangan lupa Atta Halintar kirain gue Baymong yang bisa ngerjain gue Ternyata Atta juga ngerjain gue Ini akan jadi satu catatan Gue harus revenge Oh my Gue harus revenge ke Baymong dan Atta Halintar Gila pere tisu men, liat Oke tah, ini gue sekarang akan open Q&A Jadi namanya Keluyuran Bersama Atta Halintar Sekarang lo naik lambungnya gue Oke, pertama kali nih gue nyatirin Pertama kali lo nyetirin lambo gue Tapi gue akan kasih pertanyaan Ini Q&A langsung Whatsappnya udah gue Ini bener-bener Gue akan bacain Whatsapp dari fans Oke siap Kita muter aja Oke siap Oke siap Langsung naik Let's go Yo Oke Atta Halintar Sekarang lo akan Pertama-tama tuh naik mobil harus pake setibel Oh pasti Setibel first Oke Atta Halintar sekarang udah naik mobilnya Raffi amat guys Yo 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 Mantap Awas nabrak Awas nabrak Atta Halintar Sebelumnya Oke sebelumnya Teper banget Gak apa-apa ya memang ceper Lo kalo ada polisi tidur pokoknya harus pelan-pelan ya Oke Oke Atta Halintar Lu siap Gue akan kasih pertanyaan Tanya-tanya buat lo Ata Halintar Ata Halintar Ata Halintar Dari Michelle Leo Pertanyaannya buat Banjar Masin Oke Pertanyaannya Gimana caranya Arafi dan Bang Atta Bisa mempertahankan ketenaran dan kesuksesannya Arafi dulu Arafi lebih lama Waduh Kalo gue sih Yang paling penting Kita harus jujur dalam berkarya Kita harus ikhlas Kita harus ikhlas Harus tulus Dan apapun yang terjadi Kita harus tetap ingat Allah SWT Arafi 2019 Hijrah We Mantap Mantap Tapi gue sih salut sama lo Lo kan sholat 5 waktunya gak telat Gue tuh sekarang baru sekarang Amin Tapi kalo lo gimana tak Menjaga eksistensi dan ketenaran lo Agar lo tetap berada di puncak Aduh Gue sih bukan mau ketenaran atau gimana Tapi gue orangnya emang seneng A Seneng bikin Youtube Seneng bikin Berbau-bau dengan social media Seneng Happy gitu A Jadi lo seneng? Jadi pokoknya kalo menurut gue Cara mempertahankan sesuatu yang hebat itu adalah Kamu seneng lakuinnya Oke Kalo gak seneng kan Apa aja dilakuin juga gak bakal bertahan lama Seperti lo seneng ngerjain gue Lo liat di bawah gue Ini ada bola-bola Ada bola-bola Ada bola-bola Ini bola-bola Ini si Atta Allington ngerjain gue abis Oke selanjutnya Atta Ini dari Tiara Wah gila si Atta we Gila si Atta we Ini gue yang ketakutan gey Oke Atta Lo coba pertanyaan gue Dari Tiara Ningsih Pertanyaan Apa benar Alta Halintar CLBK dengan Karya Ricis Dari Tiara Lo bener CLBK gak? Engga Gue mah berteman Kan abang gue ada Dulu berteman Jadi gak mau CLBK CLBK A tuh Celebek Engga lah gue gak celebek Lo kalo punya anak Pengen punya anak berapa tak? Gue kalo punya anak tuh pengen punya anak Ya kayaknya gue gak kuat di kalo sebelas kayak nyokap gue Lo gak mau kayak nyokap lo gitu? Kayaknya gue gak kuat gitu Jadi gue ya dikit Tela Nah ini ada dari Vidya Fatmawati Pertanyaannya Bang Atta Kapan dong nikahnya? Udah ada calon belum? Lagi PDKT sama siapa? Lo namanya Gak 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 itu mah kakak-kakakan aku Hah? Kakak-kakakan aku Kak Butas Iya dikakak-dikakak nanti Iya 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 Mungkin gak lu sama Luna Maya? Aduh Ya kalo jodoh ya bisa aja Kalo gak jodoh ya Kek siap Masih dia kan saling support Saling Support lah kalo kalo Luna mau bikin Youtube bagus Kalo mau bikin ini bagus Ya aku kalo ada yang bisa aku sharing Sharing Kasih tau bikin Berguna infonya ya Awalnya support kerjaan Tambah lama bisa support hati Support hati Nama dari bagus Pertanyaannya ya bang Kiri kiri ya? Ya kiri Gimana cara mengatasi cewek yang suka ngambek? Udah Cewek yang suka ngambek ya Ya kalo kamu sayang ya perjuangin Ya kak A aja kan kalo punya istri ngambek pasti ah sayang-sayang Iya 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 Di lulukan dulu Dilayani Diajak jalan-jalan gitu ya kan Ya kalo simple lah Tapi kalo lu gak sayang Ya Selalu gitu Hehehe Hehehe Oke deh Dan ini dari Octaviana Mau tanya dong sama Kak Atta Apakah Kak Atta selama berkarya di dunia Youtube Ada kendala? Dan Kak Atta Dapet kendala apa aja? Pernah-pernah punya kendala gak? Ya gue sih cuma bacain dari fans-fansok aja nih Oh Kendala? Ya Kalo kendalanya sih Sebenernya sih lebih ke ini sih Fisik ya Kita kan kalo bikin tiap hari tuh fisik melemah Capek ya Capek terus lemas Kenapa-kenapa sakit-sakit Sunting Nyak-nyak masih pilek gitu kan Emang gak mudah Gak mudah gitu lah Jadi kendala tuh di fisik ya Karena lu kan setiap hari Nge-upload ya Iya Biting konten setiap hari ya Makanya kalo misalnya Aku misalnya bisa membelah diri jadi 5 tau Aku pengen aku tuh Hehehe Pengen semuanya tuh berjalan gitu loh Ini dari Dinda Pertanyaan Buat Atta Sebutkan 3 kesan pertama ketemu sama Raffi Ahmad Dan sebaliknya Atta gimana pertama kali kesannya ketemu gue Oke Arafi dulu deh Oke kesannya sih gue ngeliat Ini anak dia pekerja keras Ini diam-diam menghanyutkan Gue juga bener kaget loh Ternyata Atta dalam hitungan tahun 1-2 tahun Dia langsung melesat Menjadi youtuber nomor 1 Padahal gue kenal sama dia Mungkin dia belum apa-apa dulu Iya bener-bener Tapi Wah gue sih gak Bener-bener kayak kuda hitam yang kanan lu terbalik Kayak kuda hitam gitu Atta tiba-tiba bisa melesat Dan menjadi Satu bintang yang bersinar Di Jaman sekarang Kalo lu pertama kali ketemu gue gimana tak? Gue ketemu Arafi tuh Sebenernya gue Seneng sih Siapa kan yang gak tau Raffi Ahmad bro Maksudnya kan berkarya udah 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 10 tahun lebih Lebih 20 tahun bro 19 tahun 19 tahun Berkarya loh Arafi Maksudnya Ya untuk ketemu Gue udah liat Arafi tuh orangnya ya Apa adanya gitu Kayak waktu ketemu Gue tanya-tanya gitu Orangnya Relax banget Enjoy banget Apalagi waktu itu gue pernah nge-prank A.A. dulu Setelah lambonya masih warna putih Waktu lambonya warna putih Gue di-prank sama dia Dibilang katanya hancur Nabra Itu pertama-pertamanya A.A. Dulu aku Subscribernya mungkin masih 100-200 ribuan doang Iya Tapi yang nge-viewnya itu jutaan ya bro Iya Jadi itu seru sih Maksudnya Arafi dari dulu juga udah Udah melihat Peluangan Dan orangnya tuh Kalo gue liat ya Arafi ini jarang Siap Siap bro Jadi Gue udah fans atas Jadi kalo Kalo gue ngeliat tuh Arafi itu orangnya Setiap ada peluang bisa menghasilkan Pasti dikejar gitu Itu yang menjadi inspirasi Jadi kayak Ini misalnya YouTube lagi nge-hits Walaupun dia habis syuting TV Tetep aja disempetin Oh gue Biar gue kayak Atta Halilintar bro Iya maksudnya Ini pelajaran loh Buat orang-orang sekarang Jadi gak bisa kalo lu misalnya udah di atas Terus udah lu Oh gue udah di atas Udah gitu aja Enggak Dia harus bener-bener bisa Menjemput mimpi kita Menjemput dan Bener-bener harus Gimana ya kalo dibilang orang tuh Mengikuti zaman gitu Betul Harus bro Zaman lagi apa diikutin Bukannya Bukannya dengan cara dia sendiri Oh bener-bener orang menonton Enggak ini gue gak bisa gitu juga Harus bro Itu yang gue pelajar dari Arafi Sampai sekarang Bidang apa aja Semua disikat Kita harus mengikuti zaman Harus bro Nah ini juga dari Ayu Endah Kenapa Atta Jidatnya harus pake shell Kenapa lu pake shell mulu bro Ini ciri khas bro Ciri khas Ciri khas Jadi kan Tapi dulu lu gak begini perasaan dulu Jadi lu karena ciri khas lu Ciri khas Karena kan gini Dan lu selalu pake kacamata sekarang Iya Karena gue bilang gini Kalau orang Apa mata lu jereng? Mata gue normal ya Oke guys Cuman gue Gue gini sih Iya Kalau di Youtube itu Orang yang punya ciri khas Lebih gampang diinget Oh Makanya gue tau lu Sesuatu sekarang bener-bener Beda dari yang lain Beda dari ruang rambut Karena lu pengen Punya style sendiri Style sendiri Yang gak ikutin orang Tapi malah bikin trend Bukannya ikutin trend Iya bang Oke ini selanjutnya nih Dari Rizka Junior From Polman, Sulawesi Barat Pertanyaannya Oh mana Iya Kak, cewek kayak gimana sih yang kata cari Mau cantik atau seksi? Dua-duanya Dia cantik tuh hatinya juga kan Bisingnya cantik Tapi gak bisa dipungkiri Laki-laki pasti suka itu Yang cantik bisingnya dong Iya bener Cantik parasnya Ya itu tipikannya Tapi lebih penting lagi cantik hatinya Dan bisa kocok sama orang tua Ya kan Penting banget kan Kalo misalnya Cocok sama gua tapi gak cocok sama orang tua Biasanya Tetep aja Banyak gangguan Jadi Ceweknya Terus gua suka banget Cewek yang pekerja keras kan Wah Jadi gua suka banget Cewek yang bisa menghasilkan Walaupun nanti endingnya Kita yang Membiayai Tapi Kalo kita nemu dari awal Cewek yang udah pekerja keras Berarti dia Udah siap hidup Dan dia bisa menghargai hidup Iya Iya bener Jadi bukan sekedar dia habis-habis uang Tapi dia memang menghargai Dimana Kita cari uang Betul Setuju gua Setuju Wanita juga Kalo bisa kerja itu lebih baik Meskipun suami yang Memang ya Beda sih Memang itu gua juga kayak gitu sama Ini pertanyaan terakhir Dari Beta Kenapa Kak Atta suka jadi Youtuber Kenapa? Sama TV Lu TV sama Youtube Lu jelas Youtube dong Oh jelas Youtube Kenapa? Itu pernah ngomong Film atau Youtube tetep Youtube Youtube Di antara semua itu gua Youtube Youtube darah lu Iya karena menurut gua Youtube tuh bener-bener Diri gua banget gitu Gua happy ngakuinnya Kayak Gak ada tekanan Walaupun gua capek Tapi itu bener-bener gua tuh Happy gitu Apalagi ngeliat Penambahan subscriber yang dasyat Oh Transpon masyarakat segini banget Dengan Faktan gua 10 juta subscribers guys Di Asia Tenggara Dia nih orang paling pertama Gua udah gak bisa nyusul dia Gua udah salah Gua dia langsung ngegas Jadi Atta akan tetap nge Youtube sampe kapan? Eh what's up bro Wah Atta Alilintar nih bang Atta Alilintar nih bang Gua suka nonton Youtube nge bang Bisa bisa Tempel bang Masyarakat Woy thank you bro Thank you bro Thank you boss Thank you bang Oke Atta Alilintar Sekarang gua Persilahkan lu boleh ngeboot Gua pengen liat nyali lu segimana Lihat ngeboot A Oke Atta Alilintar Selamat Gua ucapkan 10 juta subscribers buat lu Karena lu bener-bener Karena lu bener-bener channel Tersuper terkeceh tergokil teroleh E 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 ada Lamborghini ga atau Ferrari? antara dua sih kapan rupain punya mobil? sekarang sih gua lagi sayang banget sama i8 gua tapi kalo misalnya gua harus ganti yang kayak menurutnya misalnya mobilnya jadi muscle gini, apa sih namanya mobilnya? nah ini sports car, kalo muscle car tuh Kamaru, Mustang ini super car ya kalo saya jenis super car gua suka mungkin antara Lamborghini atau Ferrari atau McLaren kayaknya gua doain nih Atta mungkin dalam satu tahun ini sih udah mau kebeli ini super carnya ya tapi aku pasti punya impian pengen bangun masjid, pengen bangun rumah nakyatim dulu amin amin amin, gua doain sukses terus buat Atta Halilintar dan sekarang kita udah mau balik nih oke ta? thank you banget semuanya, jangan lupa subscribe guys oke guys thank you banget Atta Halilintar tadi udah keluyuran bersama Raffi Ahmad abis ini gua mau satu konten namanya bongkar jadi kita lanjutin bongkar gue bakal bongkar mobil lu tapi kan Lambo udah diprank apalagi mau dibongkar iya makanya bongkar mobil lu disering pake city gue lagi mau pesen mobil Range Rover paling terbaru bro tapi belum dateng gila ijolak udah gua jual, gua lagi nunggu beberapa lah hari lagi dateng tapi mobil gua keren ya bro keren keren ini tadi si Atta abis ngerbak mobil-mobil tua dia nanya mobil Alphard gua udah di cek nah sekarang gua mau ngecek dalamnya mobil Mercedes S400 yang memang ini gua pertama kali beli belum pernah ada di Indonesia jadi waktu itu Mercedes S plus belum dateng ke Indonesia 6 bulan sebelumnya gua udah pesen yang build up 3,2 miliar harga barunya ini hybrid cuma 5 di Indonesia dan ini mobil nikahan gua semua sebelum gua nikah sih gua beli gini lu kan tadi udah ngeprank gue ini harganya 3,2 miliar barunya barunya ini karena build up cuman kalo yang CKD sekarang mungkin 2,7an lah nah ini kalo lu sekarang suka gua lepas lu dengan harga yang murah banget tapi ya pastinya masih di atas 1 miliar lah oh iya iya masih di atas enggak 100 juta bukan? ya enggak lah masih pokoknya hampir 2 miliar lah lu beli gua kasih harga murah lu bayar cash gua lepas lu liat dalamnya dulu liat muzyka muzyka jadi dia bisa pake listrik kak jalannya? ini hybrid itu listrik nah ini yang lu mau cari jarang deh dan putihnya ini jarang? lu liat lu duduk dulu lu duduk dulu lu anggap king of youtube lu liat dalemnya tapi emang dari dalemnya aja gua langsung jatuh cinta karena gua dulu pecinta Mercy lu suka Mercy? gua emang dulu pecinta Mercy cuman waktu itu ada BMW i8 karena hybrid pindah ini ada hybrid juga guys ini hybrid ini beneran deh ini gua jadi bikin konten mata nih lu liat ini lu liat ini dalemnya ambiencenya bener-bener beda banget ini lu liat liat ini bisa naik disuruh nih ini bener-bener deh lu ya tinggal lu rapi-rapiin dikit lah bro ini S400 hybrid gua kasih tau sama lu ini gua build up cuman ada 5 di Indonesia sekarang sini coba coba lu mau muter? ga usah? gini deh ga usah gini tak ini gua ngetes aja ya ini bukan rekayasa ini asli lu kan udah jadi king of youtube gua ngetes aja sama lu nih gua agak kaget-kaget gitu tuh tiba gua kayak di asa-paksa gitu guys gua mau ngetes kekayaan lu kalo lu memang bener-bener gua jamin lu beli mobil gua gak akan rugi gua kasih harga yang memang spesial banget lu mau pake ntar jual juga ibaratnya gak rugi nih gua kasih harga segini gila kalo lu nih gua mau tes ya kalo lu memang youtuber kaya gue tantangin besok pagi cash terserah sih mau transfer mau cash tapi lunas oke kamera gua sekarang kak oke gak? gak ini gua harus jawabannya agak berat nih maksudnya gua harus ngomong dulu ini ini paksaan tapi katanya emang lagi mau beli mobil baru gua mah ngetes aja gua ya gua juga mau beli mobil ini gua ngetes aja kalo lu memang bener-bener sukses lu coba gini nih eh ada penonton penonton nih sini eh lu lu dengerin beli gua beli 3,2 miliar gue kasih tarang ke atah hal ini ntar segini nih berapa? gini murah 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 gak? murah murah ngomong ke smAc gimana nih ini ada penutup agent hh Mau ngomong seperti fee itu lain buat pengen thank gila Anjir, receh banget Gila Wah, ini gue dipaksa Oke, ini ke channel gue ya Lo mau jawab? Lo mau jawab? Iya, gue mau jawab Sekarang, gue mau jawabnya sekarang Enggak ada besok Lo mau ambil atau enggak? Tapi, lo mau ambil atau enggak? Tapi di channel gue ya Jawabnya di channel gue Mau jawab di channel lo? Jawabnya di channel lo Tapi sekarang Iya, gue jawab sekarang Ini gue gak bakalan lagi kasih Kalau lo gak jawab sekarang Besok gue naikin lagi suka-suka gue Hari ini spesial aja buat lo Oke, di channel gue Oke, sekarang ya Matiin, matiin channel gue